Sialem, selamat pagi adik-adik super kids yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, lo seberharap kabarnya baik-baik saja ya, hari ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya lo sebuah ajak adik-adik yang ada di rumah, kita mau siapin hati kita, kita mau mengambil saat teduh, yuk kita saat teduh sebentar ya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, lo seyakin selama satu minggu ini kita sudah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, baik kesehatan, kemudian dilancarkan dalam sekolah online ya, ataupun yang masih belum bisa sekolah pun yang di rumah pasti tetap dalam keadaan tubuh yang sehat. Nah hari ini kita memuji nama Tuhan, kita mau bersyukur, kalau di pagi, siang, sore, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Kita mau nyanyian satu lagu, Selamat Pagi Bapak, Selamat Pagi Tuhan, Selamat Pagi Roh Kudus. Mari kita mengambil sikap berdoa berdoa berhadap kepada Tuhan, sebagai ucapan syukur kita. Selamat Pagi Bapak, Selamat Pagi Bapak, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Terima kasih atas adukramu, semalamlah berlalu, ku memuji dan bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapak putra roh kudus Terima kasih Biarlah melalui pujian ini kita boleh sama-sama Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pagi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi roh kudus Terima kasih Terima kasih Atas anugerahmu Semalanglah berlalu Ku memuji Dan bersyukur Memuliakan namamu Allah Bapak putra roh kudus Terima kasih Allah Bapak putra roh kudus Terima kasih Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kalau setiap pagi Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat Kami mau bersyukur Tuhan kepadamu Untuk setiap hal yang boleh Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami Biarlah pada hari ini Kami boleh bersuka cita Memuji nama Tuhan Dan terlebih lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan Tuhan tolong kami Agar kami boleh duduk diam Mendengar suara Tuhan Melalui cerita hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur Amin Nah adik-adik Hari ini merasa bahagia enggak? Loh Semina merasa bahagia enggak hari ini? Bahagia Loh Semina merasa bahagia enggak? Bahagia Bahagia ya Kenapa ya kita bahagia ya? Kenapa ya? Karena kita punya Tuhan Yesus Yang setiap hari memberikan kita suka cita di dalam hidup ini Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Hari ini ku rasa bahagia Kita tetap tangan ya Hari ini ku rasa bahagia Berdumpul bersama saudara seima Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seima Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku Kau sahabatku Tidak ada yang dapat Tidak ada yang dapat Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Oke Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Tidak ada yang dapat Tidak ada yang dapat Kesaatan kita kepada perintahnya Kepada perintahnya siapa Perintahnya Tuhan Yuk kita nyanyikan satu lagu lagi Tabur firmanmu padaku Kita mau sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini Sebagai bentuk syukur kita Dan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Tabur firmanmu padaku Pimpin aku di jalanmu Bentuk aku menurutmu Agar aku senangkanmu Tabur firmanmu Tabur firmanmu padaku Tabur firmanmu padaku Tabur firmanmu padaku Pimpin aku di jalanmu Bentuk aku menurutmu Agar aku senangkanmu Mari kita siapkan hati kita Lebih sungguh lagi Kita mau datang Kita mau datang kepada Tuhan Meminta pertolongannya kepada setiap kita Untuk mau dengar Tabur firman Tuhan Tabur firmanmu padaku Pimpin aku Pimpin aku di jalanmu Bentuk aku menurutmu Pimpin aku Pimpin aku menurutmu Pimpin kami Masih ingat cerita Pimpin aku menurutmu Apu Pimpin aku menurutmu Tenggara Dari sungai Nil dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau. Memanjati rakyatmu dan segala pegawainmu. Berdoahlah kepada Tuhan, supaya dijauhkan niat katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firavun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan mengukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firavun, Inilah tangan Allah. Tetapi hati Firavun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firavun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firavun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. Pikat itu dijauhkannya dari Firavun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali inipun Firavun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi, dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, akan kena tulah Tuhan. Kena penyakit istanfar yang dasyat. Keesokan karinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel, tidak ada seekor pun yang mati. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan cerita minggu lalu tentang bagaimana Firavun dan masyarakat Mesir ya, menderita karena lima tulah yang diberikan oleh Tuhan, kira-kira, apakah Firavun mau taat kepada Tuhan kali ini? Ternyata, Firavun tidak mau taat ya. Setelah kita lihat tulah yang pertama tadi, air menjadi darah. Yang kedua, ada katak. Yang ketiga, ada nyamuk. Keempat, lalat pikat. Dan yang kelima, penyakit sampar pada ternak, yang menyebabkan seluruh ternak di tanah Mesir itu mati. Nah, Firavun tetap masih tidak mau taat kepada Tuhan. Karena itu setelah tulah yang kelima, Tuhan memberikan tulah lagi. Kira-kira, apa tulah yang keenam yang Tuhan berikan? Tulah yang keenam adalah, barah. Tuhan menghukum bangsa Mesir lagi. Tuhan membuat bangsa Mesir terkena sakit barah. Sakit barah itu seperti gelembung berisi air, dan sangat menyakitkan. Semua orang Mesir, termasuk Firavun, bahkan binatang mereka pun terkenal penyakit ini. Namun Firavun tetap tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Dalam tulah yang keenam, ketika Firavun tetap mengeraskan hatinya, Tuhan kembali memberikan tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Tuhan menurunkan hujan es yang disertai kilat di seluruh tanah Mesir, kecuali Tanah Gosien. Tuhan sudah memperingati semua orang untuk tidak berada di luar rumah. Bahkan ternak mereka pun harus dibawa masuk. Tetapi, masih ada yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dan tetap berada di luar rumah. Akibatnya, semua orang dan binatang yang di luar rumah terkena hujan es dan mati. Mereka yang tidak mau taat, akhirnya menerima hukuman, yaitu harus mati. Segala pohon yang ditimpa hujan es, tumbang semuanya. Tulah kali ini benar-benar luar biasa. Orang Mesir belum pernah melihat hujan es, dan petir yang sangat dasyat, dan mengerikan seperti itu. Melihat hal itu, Firavun berkata, bahwa dia tahu, dia lah yang bersalah, sedangkan Tuhan benar. Kemudian Firavun pun berjanji, akan melepaskan Israel. Tetapi, Musa harus berdoa meminta Tuhan, menghentikan hujan es ini. Mendengar hal itu, Musa pun melakukannya. Hujan es berhenti. Tetapi, adik-adik, tetapi ternyata Firavun kembali, tidak menepati janjinya. Dia tetap, tidak mau taat kepada Tuhan. Singa akhirnya turunlah tulah ke delapan, yaitu Belalang. Tuhan berkata, bahwa ia akan menghukum Firavun dan orang Mesir, dengan mendatangkan Belalang ke semua tempat tinggal orang Mesir. Mendengar hal itu, para pegawai Firavun berkata kepada Raja mereka, Berapa lama lagi kita akan dihukum, karena tidak membiarkan orang Israel pergi? Tuhanku, biarkanlah mereka pergi untuk beribadah kepada alam mereka. Lihatlah, Mesir sudah hampir hancur. Lalu Firman, Tuhan berkata, Firavun memanggil Musa dan Harun, kemudian bertanya kepada mereka, siapa saja yang akan pergi beribadah kepada Tuhan? Musa menjawab, bahwa semua orang Israel, baik yang sudah tua, muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, serta ternak mereka, akan pergi untuk menyembah kepada Tuhan. Mendengar hal itu, Firavun menjadi sangat marah. Dia tidak mengizinkan semua orang pergi. Dia hanya mengizinkan laki-laki dewasa yang pergi. Sedangkan perempuan, dan anak-anak, serta hewan ternak, tetap tinggal di Mesir. Adik-adik, karena Firavun tidak mau taat, maka Tuhan mendatangkan belalang dari segala tempat, menuju ke Mesir. Daerah Mesir, kecuali Goshen, diserang oleh belalang. Semua sisa tumbuhan dan pohon yang masih ada karena hujan es, dimakan habis oleh belalang-belalang kiriman Tuhan. Bahkan daerah Mesir, menjadi gelap, karena ditutupi oleh belalang-belalang tersebut. Akhirnya, Firavun mengaku dosa. Ia meminta kembali kepada Musa, untuk berdoa kepada Tuhan, supaya belalang itu dijauhkan. Musa pun berdoa kepada Tuhan, sehingga belalang-belalang itu lenyap semuanya. Tetapi adik-adik tahu, Firavun kali ini lagi-lagi berbohong. Ya, dia kembali tidak mau lagi taat kepada Allah. Sehingga akhirnya, tulah ke sembilan diturunkan, yaitu gelap gulita. Tuhan membuat daerah Mesir gelap gulita, kecuali tempat tinggal orang Israel. Tiga hari lamanya, tidak ada yang bisa melihat temannya, tidak ada yang bisa bangun dari tempat tidurnya. Gelapnya benar-benar sangat gelap. Bahkan ketika orang Mesir menyalakan api, tetap tidak ada terang. Tetap gelap gulita. Firavun akhirnya memanggil Musa kembali. Ia berkata kali ini, ia mengizinkan bangsa Israel pergi, beribadah kepada Tuhan. Tetapi bangsa Israel tidak boleh membawa ternaknya. Tapi Musa tidak mau. Ya, Musa berkata, bagaimana mereka bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, jika tidak membawa ternak? Lagi pula, itu hanya ternyata siasatnya Firavun. Supaya Israel nanti, jika mereka pergi, sesudah mereka beribadah, mereka harus kembali, karena ternak-ternak mereka masih ada di Mesir. Dan rencana Firavun, ketika orang Israel kembali dari mereka ibadah, dia bisa memperbudak lagi orang Israel. Oleh karena itu, Musa minta supaya ternak-ternak itu juga ikut. Semua bangsa Israel termasuk ternak harus ikut. Pergi beribadah kepada Tuhan. Tetapi Firavun tidak mau. Dia tidak mengizinkan bangsa Israel pergi, kalau harus membawa ternak-ternak tersebut. Nah, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi kepada mereka? Kira-kira hukuman apalagi yang akan diterima oleh Firavun, Firavun dan orang Mesir karena tidak mau taat kepada perintah Tuhan? Adik-adik, tadi sudah lihat videonya ya. Setelah Tuhan memberikan tulah yang pertama sampai tulah yang kelima, lalu minggu lalu Loh Sobibi bilang, mereka masih taat tidak kepada Tuhan? Ternyata Firavun dan bangsa Mesir tidak mau taat kepada Tuhan. Tadi kita juga sudah lihat cerita dari tulah enam sampai tulah yang ke sembilan. Eh, kok sampai sembilan? Masih ada satu lagi ya? Satu lagi kira-kira apa ya? Nah, kalau penasaran, kita tunggu cerita yang tulah ke sepuluh itu di minggu depan. Nah, hari ini kita sudah dengar cerita nih, dari tulah pertama sampai tulah yang ke sembilan. Kita juga sudah lihat tulah yang pertama sampai tulah yang ke sembilan, hukuman-hukuman yang Tuhan berikan kepada Firavun dan bangsa Mesir. Kalau menurut adik-adik, Firavun jadi taat atau tetap tidak taat? Nah, dia tetap tidak taat kepada Tuhan ya. Dia tidak mau sungguh-sungguh taat kepada perintahnya Tuhan. Beberapa kali kalau tadi kita lihat ya, dia mengaku bersalah, dia mengaku berdosa, bahkan dia memohon kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menghentikan hukuman yang diberikan kepada Firavun dan bangsa Mesir. Eh, tapi waktu sudah Tuhan berhentikan tulahnya, apa yang terjadi? Ternyata Firavun tetap tidak mau taat ya, dia hanya pura-pura, dia hanya sekadar supaya dia tidak dapat hukuman terus-menerus dari Tuhan. Bahkannya dia bilang sama Musa, kalau kamu berdoa sama Tuhan, supaya tulahnya hilang, saya kasih bangsa Israel buat boleh pergi ke beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita, kita tidak mau belajar seperti Firavun yang tidak mau taat ya, yang sampai akhirnya karena ketidaktaatan Firavun, menyebabkan bangsa Mesir. Bahkan tadi dikatakan apa? Ternak-ternaknya, hewan-hewannya, semuanya kena hukuman, karena ketidaktaatan dari pemimpinnya, yaitu si Raja Firavun. Nah, kita tidak mau belajar seperti Firavun ya, nah tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita juga belajar tidak taat. Contohnya misalnya, waktu Mama nasihatin kita karena kita nakal, mungkin kita terlihat duduk diam, dengerin Mama ngomong, tapi sebenarnya dalam hati kita mungkin berkata, iih Mama ini ya, cerewet banget, orang lagi main asik-asik, dipanggil, disuruh duduk, disuruh dengerin Mama ngomong, bosan, atau misalnya waktu Papa bilang, ayo sudah waktunya belajar, jangan main terus ya, terus waktu itu kita pikir, ah udahlah, karena Papa ada di situ ngawasin saya belajar ya, udahlah saya terpaksa harus belajar, kita jadi pura-pura, jadi terpaksa belajar, sekalinya Papa pergi, langsung kita lempar bukunya ya, tidak tahu kemana, terus kita tidak kerjain lagi tugasnya, kita tidak belajar lagi, kita lebih pilih ambil handphone, lalu kita pilih main game sepuas kita, nah atau yang terakhir, yang paling sering dilakukan ya, waktu lagi belajar online, nah gurunya bilang, hari ini ada latihan, ayo dikerjakan, setelah itu dikumpulkan, terus kita pikir, ih saya males lah kerjain latihannya, kan gurunya tidak lihat, sudah lah, tidak usah dikerjain, daripada saya kerjain, mending saya main game, nah ini contoh-contoh kecil, yang seringkali terjadi, di dalam kehidupan kita adik-adik ya, seringkali kita menganggap, ketidak taatan itu, adalah bentuk hal yang, boleh kita lakukan, di dalam hidup kita, nah tapi sebenarnya, boleh tidak kita lakukan, untuk tidak taat, tidak boleh ya, yang harus kita lakukan adalah, harus selalu taat, terutama taat kepada perintahnya siapa, perintahnya Tuhan ya, loh saya yakin adik-adik yang ada di rumah, juga pasti mau belajar taat, tidak mau seperti si Firaun ya, dia terpaksa, akhirnya harus berbohong, demi supaya tidak dapat hukuman, tapi akhirnya, kebohongan dia itu ketahuan gak, ketahuan ya, karena dia hanya pura-pura, nah untuk lihat tulah yang ke-10, setelah sembilan tulah terjadi, kira-kira yang ke-10 apa ya, ada yang tahu gak, nah kita coba nanti saksikan minggu depan ya, apa yang terjadi, di dalam tulah yang ke-10, apakah Firaun masih tetap tidak taat kepada Tuhan, atau setelah diberikan tulah yang ke-10, wah dia jadi taat, jangan lupa, ikut ibadah minggu depan, untuk bisa tahu, kira-kira tulah ke-10 itu apa ya, yang terjadi, nah adik-adik firman Tuhan kita sampai di sini, yuk langsung saja kita untuk berdoa, ya mari kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, hari ini kami belajar, bagaimana kami mau belajar taat terhadap perintah Tuhan, taat kepada papa, mama, guru-guru di sekolah, dan juga guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan, sekalipun kami masih kecil, kami boleh memiliki hati, yang mau terus belajar taat kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan, jangan jadikan kami seperti Firaun, yang hanya pura-pura taat kepada Tuhan, hanya karena takut dihukum, yang hanya pura-pura taat kepada Tuhan, karena menipu Tuhan, kami tidak mau Tuhan seperti itu, tapi biarlah Tuhan yang menolong kami, agar kami boleh terus senantiasa, menjadi anak-anak yang patuh, yang taat, terhadap perintah Tuhan, perintah papa, mama, guru-guru di sekolah, dan juga guru-guru sekolah minggu, dan tetap berikan kami semangat, untuk belajar firman Tuhan, sekalipun terkadang, kami merasa sulit melakukannya, biar Tuhan yang menolong kami, sehingga dari kecil, kami boleh dididik melalui firman Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, hari ini kami boleh ikut ibadah, kami bersyukur, kami boleh bernyanyi untuk Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, tetap berikan kami semangat, supaya minggu depan, kami boleh kembali ikut ibadah online, bersama-sama, kami berdoa juga untuk kota kami, Tuhan tolong, agar semakin hari, semakin baik, supaya kami boleh kembali, ibadah di gereja lagi, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, amin. Nah adik-adik, sekian ibadah kita hari ini, sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.